Selamat menikmati Saya minta transfer pukul 11.23 dan penjaga kos men-transfer pukul 13.45 Apakah saya terkena riba nasihat akibat pikiran saya tersebut? Baik, Barakallahu Fikhu, Ashabukumullah Praktik yang Anda lakukan ini bukan jual-beli uang dengan uang Tetapi hutang-piutang Alias Anda menyerahkan uang itu kepada penjaga kos sebesar Rp520.000 Dan kemudian uang itu ditransferkan oleh penjaga kos Karena tidak ada jasa, tidak ada imbalan di sini Maka ini adalah praktik sosial murni Alias Anda bukan jual-beli Tetapi Anda minta tolong dan dibantu oleh penjaga kos Kalaupun ada imbalan Maka ini adalah upah atas jasa dia membongkar calengan Kemudian menghitungnya dan kemudian mentransferkannya kepada Anda Insya Allah ini tidak ada unsur ribanya Karena tidak ada jual-beli Dan niat Anda itu salah sasaran Karena memang dalam praktiknya tidak ada jual-beli Penjaga kos nolong, membantu Dan juga tidak mengambil keuntungan dari praktik jual-beli ini Wallah ta'ala